Halo, para pencinta Mutiara Sabda AMC, dimana saja Anda berada. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Agustin Useni, dalam Mutiara Sabda, edisi hari Sabtu, tanggal 23 April 2022. Pada hari ini, kita akan merenungkan bacaan Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Para pencinta Mutiara Sabda AMC yang terkasih, bacaan Injil hari ini memberikan dua poin pokok. Yang pertama adalah tentang rasa percaya, dan yang kedua tentang sebuah tugas dan sebuah perintah yang jelas tentang mewartakan Injil. Poin pertama tentang rasa percaya. Percaya membutuhkan sebuah proses untuk mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Demikianlah yang terjadi pada murid-murid Yesus. Untuk sampai pada titik mereka percaya bahwa Yesus bangkit, berulang-ulang Yesus memberitakannya. Melalui Maria Magdalena, melalui kedua murid yang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Dan akhirnya Yesus sendiri yang kemudian menampakkan dirinya kepada kesebelas murid. Proses untuk menimbulkan sebuah kepercayaan bahwa sebuah kemustahilan Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka, yang hidup bersama-sama dengan mereka, yang mereka agung-agungkan. Kemudian wafat dan untuk percaya akan perkataan Yesus bahwa Yesus akan bangkit membutuhkan suatu proses. Dan sampai pada titik percaya itu, para murid harus terus didampingi oleh Yesus. Yesus hadir. Yesus membuka mata mereka. Yesus membuka hati mereka untuk percaya bahwa Yesus yang mereka imani, kini telah bangkit. Kita pun setiap hari dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam berbagai hal, kita pun membutuhkan Yesus. Untuk mendampingi, untuk menyertai, dan untuk meyakinkan kita bahwa Yesus selalu ada untuk membangkitkan kita. Yesus selalu ada untuk memberikan harapan-harapan di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua adalah sebuah perintah dan tugas serta pesan yang luar biasa, yaitu, Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah injil kepada segala makhluk. Tentu, perintah dan tugas itu tidak hanya berlaku untuk kesebelas murid Yesus di masa itu, Tetapi juga berlaku untuk kita semua, para pencinta Sabda MC di mana saja kita berada. Dalam segala tugas, di dalam segala karya perutusan kita. Perintah dan tugas itu, untuk mewartakan injil, mewartakan kabar sukacita, bahwa Yesus yang kita imani telah bangkit. Ini tentu, bukan sebuah tugas yang mudah, ini tugas yang cukup berat. Tetapi percayalah, seperti Yesus yang selalu menyertai murid-muridnya. Pada masa itu, kita pun akan selalu disertai, di dalam segala tugas dan tanggung jawab kita untuk memberikan injil. Lewat karya-karya kita, lewat tugas-tugas perutusan kita. Percaya, dan beritakan injil. Jangan takut, karena Tuhan Yesus selalu menyertai. Tuhan mengerti kita semua. Jangan takut, karena Tuhan Yesus selalu menyertai. selamat menikmati selamat menikmati